Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan channel yang akan selalu membahas, bantuan-bantuan sosial dari pemerintah, yang mana pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi informasi penting dan gembira ya. SP2D Bansos 1.750.000 rupiah, turun hari ini 2 Maret 2024, dipastikan hanya cair untuk KPM yang memiliki ciri-ciri berikut ini. Silahkan kalian simak videonya sampai selesai ya, dan jangan dipotong-potong supaya kalian tidak gagal dalam menyerap informasi yang ada di dalam video ini. Namun sebelum ke pembahasannya, bagi yang belum subscribe, di-subscribe dulu ya, agar kalian tidak ketinggalan informasi penting dari channel ini. Baik sobat sosial semuanya, kita ke informasinya. SP2D Bansos 1.750.000 rupiah, turun hari ini 2 Maret 2024, dipastikan hanya cair untuk KPM yang memiliki ciri-ciri berikut ini. Tidak ada kata lelah dari pemerintah ya, untuk terus menggelontorkan Bansos-Bansos kepada KPM. Tujuannya Bansos ini agar masyarakat kurang mampu bisa hidup, dengan lebih layak sehari-hari. Nah untuk update Bansos Maret 2024, ada kabar gembira ya, untuk KPM yang sudah terdaftar, data kemensos maupun kemenko PMK. Hal ini disebabkan ada SP2D, untuk Bansos dengan nilai 1.750.000 rupiah yang sudah turun, hari ini 2 Maret 2024. Itu artinya KPM yang terdaftar, bisa mendapatkan Bansos senilai, 1,8 juta rupiah tersebut. Perlu diketahui bahwa di bulan, Maret 2024 ini masih ada banyak sekali, jenis Bansos yang akan dicairkan pemerintah. Di antaranya Bansos PKH, BPNT, Bansos beras 10 kg, permakanan lansia, IAPI, BLT mitigasi risiko pangan, BLT dana desa, miskin ekstrim, dan lain sebagainya. Bansos-Bansos tersebut, memiliki spesifikasinya sendiri-sendiri, dan hanya KPM yang terdaftar, yang akan mendapatkannya. Pemerintah juga terus mengupdate data tersebut agar mereka yang mendapatkan Bansos adalah mereka yang benar-benar membutuhkan uluran tangan pemerintah. Nah, informasi penting berikutnya, untuk SP2D Bansos 1.750.000 rupiah ini sudah turun sejak pagi ini. Namun tentunya tidak semua KPM IA yang bisa mendapatkannya, hanya KPM Berciri ini yang akan mendapatkan Bansos yang disalurkan dengan bantuan langsung tunai tersebut. Nah, Bansos yang kami maksud adalah Bansos PIP KEMDIKBUT tahun 2024. Di beberapa wilayah di Indonesia, saat ini sudah muncul notifikasi A berupa awal Maret 2024 masuk saldo di Kartu Indonesia Pintar. Untuk beberapa daerah yang sudah ada pencairan PIP, KEMDIKBUT masuk di KIP Banberi. Nah, untuk pencairan PIP, KEMDIKBUT 2024 perjenjangnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagi kalian yang memiliki anak, siswa SD mendapatkan 450.000 rupiah. Yang kedua, bagi kalian yang memiliki anak, siswa SMP mendapatkan 750.000 rupiah. Sebelum kita lanjut ke informasinya, Nah, selanjutnya perlu diketahui KPM, beberapa Bansos ini terus digelontorkan oleh pemerintah ya. Bahkan pencairannya ini bakal dikebut sebelum puasa 2024. Hal ini karena saat puasa Ramadan 2024 akan banyak harga bahan-bahan pokok yang melambung tinggi. Sehingga pemerintah tetap memberikan Bansos untuk menjaga daya beli masyarakat yang akan memasuki bulan puasa Ramadan 2024. Nah, beberapa Bansos ini bisa cair dobel untuk KPM, yang beruntung dan juga memang terdaftar di data resmi pemerintah. Baik itu data Kemensos atau Kemenko PMK. Baiklah saya akan jelaskan satu persatu Bansos yang akan cair tersebut. Yang pertama Bansos permakanan lansia. Selanjutnya Bansos beras 10 kg tahap 3 Maret 2024. Bagi kalian yang sudah cair Bansos berasnya di tahap 1 dan 2 kemarin, Insya Allah Bansos beras 10 kg pasti bakal diterima lagi ya di bulan Ramadan besok. Nah selanjutnya, Bansos BPNT tahap 2 yang mana akan dicairkan tunai 200 ribu rupiah. Dan yang ke... Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.